Seorang petugas pengisi uang ATM di kota Batam, Kepulauan Riau Keprik berinisial TS, 27 tahun, diamankan polisi karena mencuri uang senilai 1,1 miliar rupiah dari beberapa mesin ATM Bank BUMN. Uang hasil curian itu oleh pelaku digunakan untuk membeli kendaraan hingga judi online. Kasus pencurian ini terungkap dari laporan PT Usaha Garda Arta Cabang Batam. Kemudian dilakukan pengembangan dan mengamankan pelaku TS, kata Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol MR Dwi Ramadanto, Sabtu, 22 Juni 2024. Aksi pencurian oleh pelaku TS itu bisa berjalan lancar karena pelaku bertugas sebagai investigator di perusahaan pengelolaan, mengisi dan perbaikan ATM tersebut. Kecurigaan pihak perusahaan muncul ketika mengecek laporan pengisian uang di enam mesin ATM yang dilakukan oleh pelaku. Dari keterangan pelaku TS, ia melakukan pencurian di enam lokasi ATM yang berbeda. Pencurian itu dilakukan pada awal Juni tahun 2024. Aksi pencurian pelaku di mesin ATM di Nagoya Newton, Pasar Legenda Malaka, Indomaret Pasir Putih, McDermott, RS Elisabeth Lubuk Baja, dan Keprimol, ujarnya. Pelaku kepada polisi mengaku melakukan aksinya itu sendiri. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Pelaku TS diketahui telah menyimpan kunci cadangan mesin ATM sejak tahun 2022 lalu. Untuk mendapatkan kunci ini, pelaku memanfaatkan posisinya sebagai operator yang bertanggung jawab untuk proses perbaikan mesin ATM. Terima kasih telah menonton!